Intro Aduh gimana dong, kok udah rame aja ya? Ya gini nih, niatnya sih mau nge-war si roti viral. Eh gara-gara kesiangan, jadi ketar-ketir khawatir, dapet gak ya? Lanjut jangan, ya lanjut lah, masa enggak? Udah kepalang tanggung dan kepo sama si viral ini. Pantang pulang sebelum kenyang bos, hehehe. Segahar namanya nih bos, roti macan. Omsetnya juga gahar bos. Tanpa genjot promo gila-gilaan, eh yang nyari sampai sejagat raya. Jualan offline dan online-nya sama gokilnya bos. Setiap hari, lebih dari seribu pistis roti ludes cuma dalam waktu satu setengah jam. Gilingan ya bos? Antrian ini udah jadi pemandangan yang biasa buat para warga Bandung yang melintas di jalan buah batu. Dari jam setengah delapan pagi, udah ada yang ngantri bos. Padahal tokonya baru buka jam sepuluh pagi. Nah loh, kok bisa? Usut punya usut nih bos, mereka takut kehabisan roti macan yang lagi viral akhir-akhir ini. Fomo gitu loh. Tenang bos, ini enggak se-kaos dulu bos. Sekarang antriannya udah rapi jali. Soalnya masing-masing calon pembeli udah pegang kartu antrian bos. Aman. Halo bos, selamat datang di Roti Macan. Roti yang lagi viral di Bandung. Mau tau lebih lanjut? Tetap dicuan bos. Oh iya, jangan kaget ya bos. Ukuran rotinya geda bos. Ini sih buah sarapan atau brunch auto kenyang. Puas deh. Biarpun cuma ada tiga varian, tapi rasanya disukai semua pelanggan segala usia, segala kalangan. Pertama, ada cranberry cream cheese yang rasanya ada asem-asem seger dan manis gitu. Lalu ada double choco, buat kalian yang demen banget sama coklat. Kita ada juga produk yang favorit kayak parmigiano coklat itu biasanya pengopi pada suka karena rasanya tuh lebih cokleti. Terus kejunya itu karena keju parmesan dia lebih bau gitu ya, lebih bau fermentasi. Itu dirasa cocok juga buat kopi. Tapi balik lagi ke selera ya, semuanya cocok kok buat temen ngopi. Setiap pembeli yang datang dijamin mendapatkan roti yang benar-benar baru matang bos, bukan bikinan tadi malam atau kemarin. Oh iya, kesibukan para karyawan di kitchen justru jadi pemandangan menarik buat para pembeli yang datang ke sini. Oke bos, ini situasi hari-hari di Roti Macan. Tamu pada antri itu, roti-roti udah siap gitu ya. Jadi udah kita packing, tinggal mereka transaksi cepat. Jadi mungkin 100 antrian per hari itu bisa sejam, sejam setengah itu udah selesai. Kenal ini bos, Roti. Dulunya Doi concern di dunia perkopian, karena basic skill Doi adalah seorang barista. Doi juga doyan jajan dan ngemil bos. Makanya Doi cari ide cemilan yang cocok buat temen kopi buatannya. Hobinya emang utak-atik resep, selalu cari inovasi atau kebaruan menu. Keren ya bos. Akhirnya, di kisaran tahun 2018-2019, muncullah Roti Macan. Siapa yang nyangka bos, dari coba-coba cari ide cemilan, eh sekarang malah jadi viral. Kalau dibilang dari produksi, kita benar-benar dari dulu yang cuma puluhan. Sekarang tuh naik udah eksponensial. Dulu itu nggak nyampe 100, sekarang udah di atas 1000 per hari. Di kota Bandung, ada banyak pilihan tempat ngopi atau toko roti. Tapi Roti yakin, punya sesuatu yang berbeda dengan toko roti yang lainnya nih. Dan uniknya nih bos, dari sejak rilis sampai sekarang, benar-benar cuma ada tiga jenis rasa. Eits, bukan karena males berinovasi ya. Tapi justru dengan cara ini, Roti bisa fokus menjaga kualitas produknya. Kita di quality gitu ya, quality over quantity, quality over gimmicks gitu. Akhirnya mulut ke mulut orang tahu, makin banyak orang yang suka. Nah kan terbukti, ternyata hanya dari tiga varian roti aja bisa mendongkrak pendapatan bos. Mantap! Oh iya, roti macan ini dibanderol 28 ribu sampai 30 ribu per pisisnya. Tapi ada juga yang udah sepaket sama minuman kopi atau non-kopi bos. Paket A cocok buat ramean nih. Isinya 4 roti dan 2 minuman kopi atau non-kopi. Harganya 140 ribu aja. Kalau jajan buat sendiri, ada pilihan paket B. Senilai 53 ribu, udah dapet 1 roti dan 1 minuman. Roti macan punya tekstur yang lembut bos. Mau dikonsumsi selagi hangat atau enggak, sama-sama empuk. Sama sekali gak bikin seret di tenggorokan dan porsinya juga pas. Cukup banget buat ganjel lapar. Enak dan belum ada yang mandingin sih kalau untuk rasanya. Dalam sehari, lebih dari seribu pisis roti selalu ludes bos. Bos, kebayangkan berapa omset perharinya. Eh, tapi jangan cuma mikir enaknya doang bos. Hasil sekeren ini juga berkat kerja keras Rocky dan timnya. Hayo, ada yang nyangka enggak? Mereka secapek apa buat menyajikan roti selazis ini? Start kerja tuh dari jam 2, jam 3 subuh gitu. Demi untuk kita bisa baking di jam 7, jam 8 pagi itu fresh gitu ya. Orang kan gak pernah tahu itu, tapi kita gak pernah ceritakan juga. Banyak yang bilang, ini niat enggak sih jualan? Jam 10 udah habis, jam 12 udah habis. Pagi ya. Wah, gokil banget ya bos. Gimana perjuangan mereka untuk menyajikan roti terbaik untuk pembelinya? Salut banget. So, gimana bos? Mana nih yang katanya mau mulai punya bisnis atau usaha? Usaha bisa mulai dari mana aja ya? Bahkan bisa dari latar belakang yang berbeda. So, mulai dari sekarang aja bos. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah bos, punya usaha harus beda dan unik. Apalagi kalau sampai viral. Momennya pas tuh. Yang penting, cuan bos!